Halo semuanya, kembali lagi di Celja Adi bersama dengan gue Mehdi. Sudah di penghujung tahun 2021, tetapi kalian nonton video ini pasti di tahun 2022 karena kita produksinya 1 tahun buat 1 video, Brody in the Sky. Ya, kali ini gue akan mereview laptop Lenovo ThinkPad X230. Tapi bukan X230 biasa, melainkan X230 tablet. Penasaran kan laptopnya kayak apa? Tonton videonya sampai habis. Lenovo ThinkPad X230 tablet ini dikeluarkan pada 15 Mei 2012 yang berarti umurnya udah 10 tahun. Kalau kalian nonton video ini, udah tahun 2022. Kalau nontonnya 2030, 2070, udah ketuaan. Berarti ini laptop ya. Nah, laptop ini dikeluarkan untuk menggantikan seri sebelumnya, yaitu X220 tablet. Dan di laptop ini, di X230 tablet ini ada beberapa upgrade dari seri sebelumnya. Nah, pertama-tama gue akan bahas dari dimensinya dulu. Dimensi dari laptop ini berukuran 12 x 9 x 1,06 sampai 1,23 inci. Awalnya 12 kan, berarti laptop ini berukuran 12 inci. Ini laptopnya cukup compact untuk kalian bawa kemana-mana. Dan beratnya itu cuma 1,66 kg aja. Jadi laptop ini udah kecil, terus ringan pula untuk dibawa kemana-mana. Nah, kalau dari sisi desain, desain laptop Lenovo ThinkPad ini memang tidak ada bedanya dengan seri ThinkPad yang lainnya. Nah, udah ciri khas banget garis desainnya. Udah pasti kalau kalian lihat di manapun. Kalau ada lagi nongkrong di kafe itu, kamu lihat, ada yang lihat di depan meja gitu, oh, pasti Lenovo ThinkPad. Nah, karena desain Lenovo ThinkPad dari dulu tidak pernah berubah. Sampai ke X1 Carbon pun tuh desainnya ciri khas banget. Nah, tadi udah bahas dari sisi desainnya, yang ciri khas banget dari ThinkPad. Gue akan bahas dari layarnya. Nah, ini dia nilai plus dari X230 Tablet. Layarnya ini berukuran 12,5 inci dengan 300 nits. Wide view, IPS panel. Jadi, ini warna yang dihasilkan karena udah IPS. Jadi, warnanya tuh menurut gue udah bagus banget untuk ukuran laptop tahun 2012. Udah gitu, dia sudah touchscreen juga. Touchscreen pake jari juga udah bisa. Plus, ada pen tabletnya. Ada di sebelah sini. Nah, ada pen tabletnya. Jadi, ini nilai plus banget dari X230 Tablet. Kalau kalian mau gambar-gambar atau catat-catat secara digital, ini bisa banget pake stylusnya ini. Selain itu, tadi udah pake stylus kan? Ini kan namanya X230 Tablet. Tapi, gimana cara jadain tabletnya? Caranya gini, Brody. Di bagian sini ada tanda panah buat puter di tengah-tengah engselnya. Tinggal diputer aja. Tak! Gas! Jadilah tablet X230. Ini adalah nilai plus banget dari X230. Iya, gue gak bisa ngangkat-ngangkat sih. Pada pen gue tunjukin kayak gini. Cuma karena di charger, baterainya di bocor. Jadi, nanti di video footage-nya aja gue tambahin. Ini nilai plus dari X230. Jadi, kalau kalian menggunainnya, tinggal pake stylus yang tadi dikeluarin. Udah langsung bisa catat-mencatat di layar ini. Tinggal di-rotet aja. Rotetnya gimana? Di sini ada 3 tombol yang tersedia. Di sini ada tombol power. Jadi, layarnya ini ada tombol power juga. Selain di dock bawahnya, di dekat keyboard. Terus ada tombol recovery sama rotate layarnya. Nah, rotate layarnya jadi berguna. Kalau kalian mau gunain posisinya kayak gini. Ngadep ke sini atau dari belakang. Jadi, gak perlu puter-puter laptopnya. Susah kan? Nah, tinggal pencet aja nih. Tombol yang ada di sini. Itu nilai plusnya dari X230 tablet yang ini. Nah, tadi kan mode tabletnya pake tangan bisa. Pake stylus bisa. Gimana untuk responsifnya? Susah bener tuh ngomong ya. Gimana untuk responsif dari layarnya? Kalau penggunaan untuk tangan itu cukup responsif. Seperti touchscreen pada umumnya. Nah, untuk pake stylus. Ini menurut gue stylusnya cukup enak dipake di layarnya. Itu dia kalau di dekatin aja tuh langsung ada tanda titiknya gitu. Emang ciri sekali pake stylus kayak gitu sih. Cuman stylusnya bergeraknya dengan flawless banget. Jadi, kalau kalian gerakin gitu tuh. Kalau mau gambar, kalau mau catet. Itu kayak gak delay-nya sih. Kalau buat gue dari mata gue ya. Itu kayak gak delay-nya. Dan bergerak secara bersamaan dengan stylusnya gitu. Kadang-kadang ada yang digerakin agak jauh. Baru kerespon kan. Nah, ini enggak. Ini lah nilai plus dari X230 tablet ini. Nah, tadi udah banyak banget ngebahas di layarnya. Gimana untuk di keyboard dan touchpad-nya? Kita balikin dulu nih. Ke mode si laptop. Nah, ini udah mode laptop lagi. Gimana untuk keyboard-nya? Keyboard-nya sebenernya gak ada bedanya sama seri Thinkpad X230 yang biasa. Karena bodinya masih base-nya sama. Jadi, keyboard dan touchpad-nya sama kayak yang dipake di X230. Layout-nya juga sama. Sirius di tengah ada trackpad berwarna merah. Lalu juga touchpad-nya. Ada tombol klik di atas dan di bawahnya. Di tengah-tengahnya juga ada kliknya juga nih. Jadi, ya kalian udah tau lah Thinkpad feels keyboard dan touchpad-nya kayak gimana. Ya, gitu aja untuk keyboard dan touchpad-nya gak ada bedanya. Soalnya gue bingung bahasnya. Emang rasanya udah kayak gitu aja. Plus-nya di sini nih. Ini layar. Ada yang ketinggalan. Tadi habis bahas keyboard sama touchpad. Ketinggalan bahas di webcam. Webcam-nya ini beresolusi 720 HD. Jadi, katanya sih ada sensor low light sama face tracking-nya. Tapi udah gue coba. Face tracking-nya bener. Tapi low light-nya... Ya, gitu deh. 2012 apa yang bisa diinginkan. Di... Apa itu namanya? Lupa kan tuh gue? Webcam 2012 itu apa sih yang bisa diinggulkan? Ya, gitu aja resolusinya. Tapi udah oke sih kalau gue pakai. Dan kalau tadi gue tes di studio. Alakadarnya ini dengan lampu kiri-kanan. Ya, bagus gitu. Tapi kalau di ruangan yang low light. Low light-nya tidak terlalu berfungsi dengan normal. Tapi kalian bisa gunain handphone kalian untuk jadi webcam. Karena sudah ada teknologi di tahun 2021 ini. Eh, video ini 2020. Jadi, 2022 ini. Nah, bagaimana untuk spesifikasinya? Spesifikasi dari laptop ini sudah menggunakan Intel Core i5 V Pro generasi ketiga. Dengan Intel HD Graphic 4000. Lalu dengan RAM yang sudah di-upgrade ke 8GB. Tapi masih bisa di-upgrade lagi sampai 16GB TDR3. Untuk spesifikasinya yang seperti ini. Laptop ini sudah tangguh banget untuk digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Terus, untuk storage-nya. Storage-nya masih menggunakan hard disk sebesar 300GB. Tapi bisa kalian upgrade ke SSD SATA yang 2,5 inci. Biar makin mantra broding the sky. Jadi, nggak ada tuh lemot-lemot lagi. Karena RAMnya sudah sampai 16GB. Tambah SSD. Udah, nggak ada kata-kata lemot lagi. Nah, bagaimana untuk audionya? Speaker dari laptop ini. Nggak ada di body. Dia adanya di layar. Karena dia bisa dibikin jadi mode tablet. Jadi, speaker-nya ditaruh di layar di sebelah kiri dan kanan di sini. Dan untuk audionya, dia sudah di-support oleh Dolby. Audio dari Dolby. Tapi belum-belah di Atmos. Dolby 2.0 kalau nggak salah namanya. Ada software-nya juga di sini. Dan kalau kalian penasaran dengan suaranya seperti apa. Kalian bisa dengarkan di sini. Nah, setelah dengerin audionya tadi. Gimana impresi kalian tulis di kolom komentar di bawah. Terus, apalagi maka kita bahas port I.O-nya dulu. Gimana dengan port I.O-nya dari laptop Lenovo ThinkPad X230 tablet ini? Apakah ada perbedaan dengan X230? Tidak ada, Brody. Tetap aja sama. Dia mempunyai 1 mini display port with audio. 1 VGA, 2 USB 3.0, 1 always-on USB 3.0. Sama 4-in-1 SD card reader. Dia bisa buat SD, SDHC, SDHC, dan memory card tipe-tipe lainnya bisa dipacah di laptop ini. Express card 54mm, lalu ada smart card reader, tapi itu opsional. Ada yang ada, ada yang nggak ada. Tergantung mesennya waktu laptop ini keluar. Dan port di laptop ini menurut gue udah cukup lengkap banget. Kalian bisa gunain semua. Semuanya ada di sini. Semua ada, semua bisa. Tokopedia. Nah, laptop ini ditunjukkan untuk siapa sih, Brody? Nah, laptop ini bisa ditunjukkan untuk para pebisnis UMKM yang lagi merintis bisnisnya. Biar bisnisnya makin maju, bisa menggunakan laptop Lendafottingpad X230 tablet ini. Atau, mahasiswa DKV yang suka gambar-gambar ilustrator, mungkin cocok pakai laptop ini. Karena bentuk tabletnya ini sama kayak pen-tap yang biasa digunain untuk gambar-gambar di ilustrator tuh. Nah, ada pen-tap, biasanya tuh punya Wacom. Nah, ini modalannya hampir sama kayak bentuk tabletnya si layar Lendafottingpad X230 ini. Dan harganya berapa? Harganya berapa? Kalian bisa cari di marketplace yang kalian sering buka. Entah di yang ijo, entah di yang biru, entah di yang ungu, entah di yang oranye. Dimana aja kalian bisa buka. Atau, kalau mau gampang lagi, malas nyarinya di marketplace, tinggal kunjungin, jualin laptop katalog. Tinggal buka tuh di situ, bisa nih, temukan laptop ini. Kalau masih ada stoknya, kalau nggak ada, ya tungguin aja, entah juga ada lagi. Dan jadi sekian aja untuk review laptop Lendafottingpad X230 tablet ini. Like kalau akan subscribe videonya, jika kalau nggak suka. Pak, yang baru mampir, langganan yuk. Jangan tim bimok. Yang baru mampir, jangan lupa di subscribe dan nyalain notifikasi update-nya. And happy new year. Semoga tahun depan kita lebih banyak rezekinya. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh deh ini mah kayak ari. Sub indo by broth3rmax